Kitab Raja-Raja yang kedua, Pasal 8 Perempuan Sunem mendapat kembali tanah miliknya Nabi Elisa berkata kepada perempuan Sunem yang anaknya telah dihidupkan kembali itu Bawalah keluargamu pindah dari sini ke tempat engkau dapat tinggal sebagai pendatang Karena Tuhan telah berfirman bahwa negeri Israel akan dilanda bala kelaparan tujuh tahun lamanya Maka pindahlah perempuan itu serta keluarganya ke negeri orang Filistin dan tinggal di situ sebagai pendatang selama tujuh tahun Setelah bala kelaparan itu berakhir, perempuan itu pulang ke negeri Israel Ia menghadap Raja Israel untuk meminta kembali haknya atas rumah dan tanah miliknya Pada saat perempuan itu masuk, Raja sedang berbicara dengan Gehazi, pelayan Nabi Elisa Raja berkata, coba ceritakan kepadaku perbuatan-perbuatan besar yang pernah dilakukan oleh Nabi Elisa Ketika Gehazi sedang menceritakan kepada Raja mengenai Elisa menghidupkan kembali seorang anak yang telah mati Perempuan itu masuk menghadap Raja untuk meminta kembali haknya atas rumah dan tanah miliknya Gehazi berkata, ya Baginda, inilah perempuan itu dan inilah anaknya yang telah dihidupkan kembali oleh Nabi Elisa Raja bertanya tentang kejadian itu dan perempuan itu menceritakan semuanya Lalu Raja memerintahkan salah seorang pegawainya untuk mengembalikan semua milik perempuan itu Ditambah dengan semua hasil ladang itu selama perempuan itu tinggal di negeri orang Filistin Elisa pergi ke Damsyik, ibu kota Aram Pada waktu itu bin Hadad, Raja Aram sedang sakit Ia mendengar bahwa Nabi Elisa, Abdi Allah itu ada di Damsyik Raja berkata kepada Hazael Ambillah hadiah dan pergilah menemui Abdi Allah itu Mintalah agar ia bertanya kepada Tuhan, apakah aku akan sembuh dari penyakitku Hazael pergi dengan membawa 40 unta bermuatan barang-barang terbaik hasil negeri itu sebagai hadiah kepada Elisa Ia berkata kepadanya Bin Hadad, Raja Aram, anak tuanku Mengutus hamba untuk bertanya kepada tuanku Apakah ia akan sembuh dari penyakitnya Nabi Elisa menjawab Katakan kepadanya Engkau pasti akan sembuh Tetapi Tuhan telah memperlihatkan kepadaku bahwa ia pasti mati dibunuh Kemudian Nabi Elisa memandang Hazael dengan tajam Sampai Hazael menjadi kikuk Tiba-tiba Nabi Elisa menangis Mengapa Tuhan ku menangis? Tanya Hazael kepadanya Nabi Elisa menjawab Aku tahu segala perbuatan keji yang akan kau lakukan terhadap orang-orang Israel Engkau akan membakar habis benteng-bentengnya Membunuh pemuda-pemudanya dengan pedang Meremukkan bayi-bayinya Dan merobek-robek perut perempuan yang hamil Hazael berkata Siapakah hamba ini? Bukankah hamba tidak lebih daripada seekor anjing? Bagaimana mungkin hamba melakukan perbuatan sehebat itu? Tetapi Elisa menjawab Tuhan telah memperlihatkan kepadaku Bahwa engkau akan menjadi raja atas aram Ketika Hazael kembali ke istana Raja bertanya kepadanya Apakah yang telah dikatakan oleh Nabi Elisa kepadamu? Hazael menjawab Ia berkata Bahwa tuanku Pasti akan sembuh kembali Tetapi keesokan harinya Hazael mengambil sehelai selimut Dan menjalubkannya ke dalam air Lalu ia menutupkannya ke muka raja Sehingga raja mati Karena sesak nafas Lalu Hazael Menggantikan dia Menjadi raja Yoram Raja Yehuda Yoram Putra Yosafat Menjadi raja atas Yehuda Dalam tahun kelima Pemerintahan Raja Yoram Putra Ahab Atas Israel Yoram Putra Yosafat Berusia 32 tahun Ketika ia dinobatkan Sebagai raja Yehuda Ia memerintah di Yerusalem Selama 8 tahun Ia hidup seperti raja-raja Israel Seperti perbuatan keluarga Ahab Karena ia menikah Dengan Atalia Putri Ahab Ia melakukan apa yang jahat Dalam pandangan Tuhan Walaupun demikian Karena Allah telah berjanji Kepada Daud Hambanya Bahwa ia akan memelihara Dan membimbing keturunannya Sampai selama-lamanya Maka Tuhan tidak memusnahkan Keturunan Yehuda Pada masa pemerintahan Yoram Putra Yosafat Orang-orang Edo Memberuntak terhadap Yehuda Lalu mereka sendiri Mengangkat seorang raja Raja Yoram Berusaha menumpas Pemberuntakan itu Namun tidak berhasil Dengan semua keretanya Serta segenap bala tentaranya Ia menyeberangi Sungai Yordan Dan menyerang Kota Zair Tetapi dengan segera Mereka dikepung oleh Tentara Edom Pada malam hari Ia berhasil menerobos Kepungan mereka Tetapi tentaranya Meninggalkan dia Dan lari pulang Keperkemahan Demikianlah Edom Menjadi negara merdeka Sampai sekarang Pada masa itu Lipna Juga memberontak Selanjutnya Riwayat hidup Raja Yoram Dan apa yang dilakukannya Dicatat dalam Kitab Sejarah Raja-Raja Yehuda Ia meninggal Dan dikuburkan Di samping makam Nenek moyangnya Di kota Daud Ahaziah Putranya Menjadi Raja Menggantikan dia Ahaziah Raja Yehuda Ahaziah Putra Yoram Raja Yehuda Menjadi Raja Yehuda Dalam tahun ke-12 Masa pemerintahan Yoram Putra Ahab Raja Israel Ahaziah Ahaziah Berumur 22 tahun Pada waktu Ia menjadi Raja di Yerusalem Ia memerintah Hanya satu tahun Lamanya Ibunya Ialah Atalia Cucu Raja Omri Dari Israel Ia hidup Seperti Keluarga Ahab Ia melakukan Apa yang jahat Dalam pandangan Tuhan Sama seperti Keluarga Ahab Karena Ia menantu Keluarga Ahab Ia ikut dengan Yoram Putra Ahab Raja Israel Untuk memerangi Hazael Raja Aram Di Ramot Gilead Raja Yoram Terluka Dalam peperangan itu Lalu ia pulang Ke Yisrael Untuk beristirahat Dan merawat lukanya Ketika ia Berada di sana Ahaziah Putra Yoram Raja Yehuda Datang Mengunjungi dia Berada di sana